Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel youtube Umasyam. Di video kali ini, Uma akan sharing perlengkapan menyusui untuk buku pekerja. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe video Uma ya. Jadi wanita karir tidak menjadi halangan untuk mams untuk dapat memberikan asli yang cukup untuk sang buah hati. Untuk itu, ada beberapa perlengkapan penting yang harus mams siapkan untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran asli untuk sang buah hati. Yang pertama adalah pompa asli. Nah, pompa asli ini adalah perlengkapan utama yang harus mams siapkan. Pemilihan pompa asli, selain sangat membantu pengumpulan stok asli perah, juga membuat mams semangat pamping saat di kantor. Jangan sampai karena pompa asli yang kinerjanya kurang bagus, membuat hasil stok perahan asli tidak cukup terkumpul, mams jadi tidak semangat pamping, dan sebagainya yang dapat berimbas ke produksi asli jadi berkurang. Jadi, pilihlah pompa asli yang sesuai kebutuhan dan membuat mams nyaman dalam memompa. Jika kita nyaman, maka asli yang dihasilkan juga akan lebih banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan buah hati kita. Yang kedua adalah cooler bag. Nah, cooler bag ini kita gunakan selama di kantor untuk menyimpan asli atau untuk selama perjalanan membawa asli ke rumah. Tapi, kalau di kantor ada kulkas, mams bisa simpan asli di dalam kulkas, jadi baru membawa asli itu masukkan ke cooler bag saat kita akan bawa pulang. Asib yang disimpan dalam cooler bag biasanya tahan sampai dengan 12 jam. Di dalam cooler bag terdapat insulator dan ice gel beku yang berfungsi untuk menjaga suhu asib agar tetap dingin. Saat ini, model cooler bag sangat beragam. Sehingga, mams bisa memilih model yang sesuai dengan kebutuhan mams. Corak dan warna cooler bag juga beraneka ragam, sehingga mams masih dapat terlihat stylish. Yang ketiga adalah ice gel. Nah, ice gel ini berfungsi sebagai peningin dalam cooler bag. Ice gel sendiri memiliki dua bentuk, model lekuk dan model kantong. Ice gel model lekuk mengikuti bentuk botol sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga botol asib dalam cooler bag. Jadi, botol asib dalam cooler bag posisinya bisa berdiri dan bisa diletakkan pas disekat-sekat lekuknya. Selain itu, ice gel model lekuk ini lebih lama mencair. Tapi, kekurangan dari ice gel lekuk ini, jumlah botol yang di bawah harus pas karena bentuknya sudah memenuhi cooler bag sehingga kurang fleksibel. Untuk ice gel model kantong biasa, bentuknya mirip kantong es batu namun isinya berupa jeli insulasi penahan dingin. Nah, karena bentuknya tidak padat, botol asib dalam cooler bag dapat disusun suka-suka, jadi lebih fleksibel. Nah, yang keempat adalah wadah asib. Sesuai namanya, wadah asib digunakan untuk menyimpan asib hasil perah. Wadah asib sendiri ada beberapa jenis, bisa berupa botol atau plastik kantong khusus asib. Yang kelima adalah apron untuk menyusui atau nursing cover. Nursing cover atau apron menyusui berfungsi untuk penutup dada saat kita akan memompasi. sehingga kita tetap nyaman dan tidak khawatir terlihat saat melakukan pumping di kantor. Nah, itu dia perlengkapan menyusui untuk pendidikan bekerja. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!